Di tengah memuncaknya kekhawatiran akibat merebaknya wabah virus corona COVID-19, ada kabar baik yang datang dari China. China dikabarkan telah memulai percobaan klinis penggunaan vaksin COVID-19 dan bakal segera memasarkannya secara massal. Sebagaimana dilaporkan New York Post, administrasi produk medis nasional telah menyetujui tes untuk vaksin COVID-19 pertama di negara itu pada selasa 17 Maret 2020. Vaksin tersebut dikembangkan oleh para peneliti di Akademi Ilmu Kedokteran Militer di Wuhan. Kami adalah komunitas masa depan dan bersama bagi umat manusia, dan vaksin adalah salah satu senjata ilmiah dan teknologi paling kuat untuk mengakhiri epidermi virus corona baru, kata Chen Wei, bakar biowarfare militer tekemuka yang memimpin tim. Mereka memulai melakukan penelitian untuk menemukan vaksin COVID-19 sejak tiba di Wuhan pada 26 Januari dan kini telah siap untuk memproduksi vaksin dalam skala besar. Sesuai dengan standar internasional dan hukum dan peraturan domestik, kami telah membuat persiapan awal untuk keselamatan, efektivitas, kualitas yang terkendali, dan produksi masal, kata Chen. Kabar baik itu muncul di saat wabah corona makin tak terkendali, di mana per kamis ini penyebarannya mencapai 150 negara dan wilayah. Sementara kasus infeksi telah mencapai 219.130 dengan angka kematian mencapai 8.965 orang, namun demikian ada juga pasien yang sembuh sebanyak 85.673 orang. menurut Woldo Meter.